Shalom sahabat Toba TV, selamat hari minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan dalam program Siraman Rohani Penyujung Hati. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Toba TV, kita pada hari ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, yang itu tertulis dalam kitab Wahyu Pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlaru dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan, bahwa perlu kita pahami. Berbicara mengenai dengan akhir jaman, tentu harus dipahami. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir. Sering sekali ada muncul pertanyaan, apakah akhir jaman itu ada? Apakah kiamat itu ada? Melalui kebenaran firman Tuhan dalam kitab wayu pasal 21 ayat yang pertama telah dijelaskan, bahwa langit yang baru, bumi yang baru itu akan ada. Tentu melalui kebenaran firman ini, kita harus memahami bahwa segala sesuatunya pada waktunya akan berakhir. Bahkan, ada pemahaman bahwa kiamat atau akhir jaman itu tidak ada. Dan bahkan kiamat atau akhir jaman itu hanya ada bagi orang-orang yang sudah meninggal. Di saat dia sudah meninggal, maka di situ ada akhir jaman. Tentu pemahaman ini perlu harus kita perjelas kembali, melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan juga mengatakan bahwa penghakiman didatangnya Tuhan kedua kalinya yang menentukan adanya penghakiman antara yang hidup dan yang mati. Di sini kita memahami bahwa segala sesuatunya akan berakhir. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Di saat akhir jaman itu ada, kiamat itu ada, kapan? Tentu ini yang akan menjadi pertanyaan bagi kita. Umat yang percaya bahwa akhir jaman itu ada. Tapi di saat kita dipertanyakan kapan kiamat itu ada, kapan akhir jaman itu ada, tentu di sini kita harus memahami bahwa kuasa Allah yang akan menentukan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan waktunya akhir jaman dan kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini tidak ada satu orang yang tahu. Tentu pada kebenaran firman Tuhan hari ini, kita semakin diajak kembali untuk memahami bahwa segala sesuatu yang di dunia ini akan berakhir. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, melalui renungan kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin diajak. Agar kita semakin merenungi apa-apa saja yang sudah kita lakukan dan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan sehingga di akhirnya nanti di saat waktunya telah tiba, segala sesuatunya yang sudah kita lakukan hanya untuk memilihkan nama Allah saja. Itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam akhir jaman itu akan terjadi kedatangan Yesus yang kedua kali, akan dihakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam kitab ayu 19 ayat 11, tentu dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan semakin merenungi kembali seperti apa yang sudah kami nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu akan berakhir. Napas, nafes, kehidupan manusia dan dunia ini, dan begitu juga dengan apa yang sudah kita lakukan semuanya akan berakhir. Tentu pada kebenaran firman Tuhan hari ini kita harus meyakini, kita harus memahami segala sesuatunya akan berakhir. Kebenaran firman Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada, hendaklah kita memahami, hendaklah kita meyakini, bahwa waktu kita adalah waktu Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam Bapak. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang dimana kebenaran firman-Mu mengingatkan kami akan akhir dari segala yang telah ada di bumi ini, baik itu kehidupan kami, napas kami, segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, itu semua akan berakhir, dan dunia ini, bumi ini, akan engkau berbaharui di penghakiman yang terakhir. Untuk itu Tuhan, Tuhan yang semakin memampukan kami untuk memahami akan apa yang sudah kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami ini. Sering sekali Tuhan, kami tidak memahami akan apa yang sudah kami lakukan, akan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, agar kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tapi pada hari ini melalui renungan, melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami senantiasa akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, sebab di penghakiman yang terakhir, kami akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kami lakukan, apa yang engkau kehendaki. Untuk itu Tuhan, mampukan dan berkatilah setiap orang-orang yang percaya, senantiasa untuk memiliki iman dan keyakinan kepercayaan, berendaskan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat pemerintah Kabupaten Toba ini, Tuhan senantiasa yang menyertai, yang melindungi, menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Menjadi pemerintah yang mengimani akan kebenaran firman-Mu, yang meyakini bahwa segala sesuatu yang akan berakhir. Untuk itu Tuhan, mulai dari kepemimpinan pemerintah kami, mulai dari Bapak Bupati, Tuhan senantiasa yang menyertai dalam kepemimpinannya, untuk mengerahkan, untuk memimpin Kabupaten Toba ini, kejalanan yang engkau kehendaki hingga kejajarannya. Tuhan senantiasa yang memberkati setiap tugas dan tanggungjawab pemerintahan kami ini. Tuhan senantiasa yang memberkati, masyarakat Kabupaten Toba, dalam setiap harapan dan keinginan, bahkan setiap pekerjaan apapun, Tuhan yang melindungi. Jadikan Tuhan pekerjaannya, menjadi pekerjaan hanya untuk memudiakan nama-Mu saja. Ini kami Tuhan, penyertaan daripada Allah Bapak senantiasa, yang ada di dalam kehidupan kami, hari ini, esok, kekal, dan sampai selama-lamanya. Amin.